crunchy ya guys rapuh-serapuh-rapuhnya pokoknya pertama siapkan 100 gram kacang tanah yang sudah dipotong jadi dua berikutnya untuk bumbu siapkan 2 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar 2 buah kemiri dan 1 ujung jempol kencur haluskan tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk masukkan 250 ml air 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml 5 lembar daun jeruk yang sudah dicincang halus aduk rata selanjutnya masukkan 250 gram tepung beras putih masukkan 25 gram tepung tapioca atau 2 sendok makan terakhir masukkan 1 butir telur ayam kalau kalian bikin tepung berasnya 500 gram telur ayamnya tetap 1 butir ya guys siap digoreng panaskan 1 liter minyak goreng dengan api sedang pastikan sudah benar-benar panas kita coba dengan sedikit adonan dulu sebelum menuangkan adonan siram-siram bagian pinggir wajahnya terlebih dahulu supaya tidak lengket jangan lupa setiap mau memasukkan adonan adonannya diaduk terlebih dahulu ambil adonan 1 sendok sayur masukkan kacang tuangkan di bagian pinggirnya kalau minyak gorengnya sudah sunyi sepi seperti ini artinya rempeyek siap ditiriskan guys peyek kacangnya sudah jadi ini 250 gram tepung beras jadinya banyak banget yang pasti renyah crunchy ya guys rapuh-serapuh-rapuhnya pokoknya tips penting yang perlu diperhatikan dalam menggoreng peyek kacang gunakan wajan yang tidak lengket ya kalau kalian suka kacangnya lebih banyak tinggal ditambahin cukup sekian video pembuatan peyek kacang kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa dukung channel dapur berbagi ilmu dengan cara klik subscribe, like, komen, share dan bunyikan loncengnya selamat mencoba bye-bye selamat mencoba